Anjing memang bukan binatang ternak yang dapat dimakan. Kesetiaan dan kepahlawanannya membuat anjing disebut sebagai sahabat manusia. Sayangnya di sejumlah daerah, anjing masih dibunuh untuk dimakan layaknya hewan ternak. Bersama puluhan remaja komunitas penyayang binatang Animal Friend Miss Indonesia 2018 Alianur Syabrina mengkampanyekan gerakan dog meat free Indonesia atau gerakan tidak mengkonsumsi daging anjing di Yogyakarta dengan membuat mural di bawah jembatan kewek kota Yogyakarta. Pembuatan mural bergambar anak anjing nan lucu ini bertujuan sebagai bahan edukasi kepada warga agar tidak mengkonsumsi daging anjing. Semoga hari ini bisa mengajak orang-orang yang akan muda untuk mencuri, lebih sadar dengan kondisi-kondisi sekitar kita, bersama masalah sosial yang juga menyambut sampah. Nggak cuma orang-orang yang tak-tentik, tapi sampah juga berbahasi banyak yang membutuhkan tentuan. Dan jelas disibukan bahwa anjing adalah hewan kesayangan, juga seperti kecing, jadi bukan hewan untuk dikonsumsi. Ketika mengkonsumsi daging anjing dan kecing, yang termasuknya orang kesayangan itu adalah kekejaman terhadap anak anjing. Ini tidak masuk dalam kategori daging yang dikonsumsi. Jadi sebenarnya kita punya pandangan bahwa masyarakat harus kita sadarkan bahwa konsumsi anjing itu sebenarnya tidak diperkenalkan. Alianu Syabrina bersama dengan wakil wali kota Yogyakarta, Heru Purwadi, serta para personil grup musik Shegidok, juga membubuhkan tanda tangan sebagai bentuk dukungan dalam deklarasi gerakan Dog Meat Free Indonesia di kota Yogyakarta. Gerakan ini juga menolak perdagangan anjing karena bisa menjadi salah satu pintu masuk penyakit rabies ke kota Yogyakarta. Tim Liputan Ainews melaporkan. Terima kasih telah menonton!